Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu 18 Desember 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Krimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada pagi hari, seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan. Cuaca akan bervariasi mulai cerah hingga berawan. Pada siang hari, hujan petir akan melanda wilayah Bondowoso, Kabupaten Masuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Malang. Lalu hujan sedang akan menggoyur 14 daerah di antaranya Bangkalan, Batu, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mediun, Kabupaten Malang, Kabupaten Wojokerto, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung. Kemudian hujan ringan akan turun di Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kabupaten Blitar, Kota Madiun, Kota Monjokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Nganjuk, Pamekasan, Sampang, Situbondo, Sumenep, dan Tuban. Pada malam hari Lumajang masih digoyur hujan sedang dan 10 daerah masih turun hujan ringan termasuk Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kota Malang, Lamongan, Manggetan, Ngawi, dan Tuban. Cuaca akan membaik pada dini hari karena seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan. Mayoritas akan bercuaca cerah hingga berawan. Khusus untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah di pagi hari dan turun hujan ringan di siang hingga malam hari. Sedangkan pada dini hari langit Kota Pahlawan akan cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 90 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini Minggu 18 Desember 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.